Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di F family channel apa kabar sobat gue semua hari Jumat penuh semangat Jumat barokah ya kali ini saya berada di simpang susun krukut saat ini ada pengerjaan untuk diteruskannya jembatan dari rem-2 dengan rem-5 yang ada di simpang susun krukut ini persis yang saya perlihatkan video ini ya saat ini sedang ada ekskavator melakukan menurunkan timbunan tanah seperti yang pernah saya sampaikan bahwa area ini akan ditimbun tanah ya beberapa area ini dan ada pertanyaan kemarin untuk seputar di area ini apakah nantinya akan ditutup atau tidak sepertinya informasi yang saya dapatkan sampai saat ini ini tidak ditutup paling juga hanya sekedar ya buka-tutup sementara jika nanti ada kendaraan-kendaraan proyek yang memang membutuhkan akses masuk ya Nah nantinya kan karena jalur rem-2 dengan rem-5 ya rem-2 dengan rem-5 adalah akses menuju ke jalan tol Depok Antasari tahap 2 menuju ke gerbang tol Cilandak ya itu menuju ke arah Jakarta Autoring Route ya atau menuju ke arah Antasari di depan sana nah jalur rem-2 dengan rem-5 ini akan masuk bergabung dengan tol Depok Antasari tahap 2 di titik di depan ini gitu ya dan ini ada beberapa apa namanya jalur yang mungkin juga untuk kendaraan proyek ya kita lihat yang juga sudah mulai ada petunjuk-petunjuk bahwa ada apa namanya pembatas-pembatas nantinya sekali lagi di depan sana adalah jalur bertemunya atau masuknya pertemuan dari rem-2 dengan rem-5 rem-2 adalah dari arah Serpong Cineri seksi 2 gerbang tolimo lalu masuk ke arah tol Cijago 3 ya lalu ke Simasun Krukut menuju ke Antasari sedangkan rem-5 adalah dari arah Cemanggis Cibitung lalu dari Jagorawi tol Route atau tol Jagorawi ya lalu masuk ke Cijago ya tol Cineri Jagorawi nanti ke arah Simasun Krukut dia akan berputar Oke jadi untuk saat ini demikian informasi yang bisa saya sampaikan dan sementara ini untuk jalur yang keluar jalan raya adalah masih di jalur yang tadi kita lihat ya jalurnya jalur dari gerbang tol masuk dan keluar yang masih dengan jalur yang tadi kita lihat ya belum ada perubahan sampai saat ini saya belum mendapatkan informasi tambahan memang pernah saya mendapatkan rumor bahwa jalur ini akan ditutup ya depannya saya tidak tahu apakah benar nanti akan tapi itu rumor ya saya belum tahu lagi apa seperti apa kalau dari gambar terakhir yang saya dapatkan masih sifatnya ini sama nah tadi seperti saya sampaikan jalur ini mungkin akan ada kayak semacam penutupan bukan penutupan apa artinya ya sistemnya buka tutup sementara aja jadi misalkan ada nanti akses masuknya kebetulan penutupan ini adalah alat hspd yang memang kemarin saya salah sebut ya salah lihat salah lihat bukan salah sebut alatnya saya lihat saya pikir berwarna biru itu adalah hspd sudah dibongkar kan mirip berwarna biru ya kalau tidak ada pemberatnya itu tinggal sisa sama bagian yang bagian yang apa namanya tuh untuk T tingginya aja kan tinggal yang tingginya aja Nah ternyata itu kalau setelah dilihat lagi itu itu bukan hspd yang diarah Wisma Mas itu ternyata itu sudah pindah ke sini untuk pemancangan di area dekat dengan pipa gas seperti yang sobat logo juga telah menuliskan di kolom komentar di video kemarin Terima kasih banyak ya yang sudah berbagi informasinya ke FMali channel Nah ini kita lihat ini adalah jalur rem 2 dengan rem 5 seperti yang saya sampaikan jalur rem 2 itu langsung ya dari di arah gerbang tol pamulang masuk dengan kerbang tolimo diteruskan lagi ke arah fungsi krokod menuju kecilandak atau antasari bisa melalui jalur sebelah kanan dari video ini sedangkan dari abutmen yang kiri ini adalah rencananya untuk jalur yang dari rem lima rem lima itu nanti kalau tidak salah akan berada naik di atas box traffic dari rem 7 ini adalah box traffic dari rem 7 saat ini sedang melakukan persiapan untuk backhasting kita lihat ini sudah dia rangkai-rangkai lalu ada nantinya rencananya disitu kenapa ada bagian tembok yang apa seperti bisa dibilang kayak kuping ya kayak bagian abutmen biasanya Nah itu untuk nantinya adalah bagian tanah ya jadi ada tanah disitu yang untuk bagian yang ditimbun lalu jadi tanah itu akan berada nanti se-level dengan bagian atas dari box traffic itu jadi nanti dia nah jembatan rem lima kan jadi depan sana nah nah jadi dari sana dia masuk nanti ke arah atasnya box traffic rem 7 coba saya perbesar dulu ya sobat semua ini adalah satu dari abutmen ke pilar pertama ya yang paling dekat dari abutmen paling yang saat ini kita sedang sorot nah ini adalah yang sudah dipasang gear der ya PCI gear der nah ini adalah untuk bagian jembatan dari rem lima yang sudah dikerjakan sedangkan pilar-pilar yang lain pilar-pilar berikutnya dari abutmen yang tadi kita sudah lihat sedang dalam pengerjaan sedang dalam proses pengerjaan baik itu nanti tahap yang pengerjaan bagian atas bagian atas pilar atau bagian pilar atas atau mungkin bagian yang masih dalam pembesian ya atau bagian merangkai besinya nah nanti setelah itu ada abutmen juga lalu disini ada penimbunan-penimbunan tanah rem lima itu masuk dari box traffic bagian dari bawah tol depok antasa di tahap dua jadi ada kalau bagian bawah ya ada terowongan-terowongan itu disebut dengan box traffic ya jadi itu ada ini kalau ini box trafficnya rem lima lalu ada juga box traffic rem delapan di sebelah sananya ya gitu box traffic rem 8 dan ini adalah kita lihat progress dari pengerjaan pengecoran rem 6 sudah terlihat ya ada progress ya ada berwarna putih ini adalah proses pengecoran untuk jalurnya rem 6 gitu jual rem 6 itu sekali lagi ya sudah pernah saya sampaikan dari arah sawangan atau nantinya rencana tol di seri tahap tiga bocong gede atau tol di seri tahap empat salah benda bogor ya itu menuju ke arah tol kukusan ke arah tol jagorawi atau jagorawi tol root atau mengarah ke cimanggis cibitung ataupun cimbitung celicing nah itu bisa jalur sana nanti kalau yang mau ke arah japek dua juga kalau nanti sudah tersambung di jalurnya cimanggis cibitung nanti bisa di simpang susun yang ada di jalurnya cimanggis cibitung ya jadi memang semuanya akan terhubung terkoneksi nah kalau di depan sana ini adalah merupakan bagian dari box traffic rem 4 ya jadi box traffic rem 4 dengan box traffic rem 7 itu double ini kalau box traffic rem 4 ini double box ya kalau tadi rem 7 jadi itu adalah satu satu terowongan aja untuk satu satu jalur karena itu searah aja rem 7 adalah searah dari arah gerbang tol pamulang gerbang tolimo nantinya menuju ke arah sawangan gitu nanti kita akan tunjukkan ya jauh progres pemasangan kemarin sudah selesai itu pemasangan Girder ya PCI Girdernya sudah selesai kira-kira seperti apa kalau sudah selesai nah Mari kita lihat ya kita sama-sama di sini ada setelah selesai pemasangan PCI Girder ada pekerjaan apa sih gitu ya kalau nama pekerjaannya saya tidak begitu jelas merinci tentang apa prosesnya setelah ini sampai dengan jadi nama-namanya saya tidak paham ya nama-nama pekerjaannya menurut berdasarkan mungkin bahasa-bahasa arsitek begitu ya tapi kalau kita lihat di sini jelas telah ada perubahan-perubahan ya di sini juga bagian abutmennya yang tinggal menunggu ya bagian tersambungnya dengan timbunan-timbunan tanah ya jadi bagian ujung kanan dan kirinya masih proses penimbunan tanah informasi yang saya dapatkan juga di rem tiga juga demikian jadi ada proses yang didahulukan adalah penimbunan tanah lebih dahulu rem tiga sampai dengan nanti terhubungi dengan rem 8 tapi jalur rem tiga dan rem 8 itu terlihat ada bagian-bagian alat-alat berat yang sedang melakukan prosesnya untuk pemadatan tanah di sana ini adalah bagian dari jembatan atau pemasangan pi apa PCI Girder di jalurnya rem 8 telah selesai semuanya telah selesai kita lihat ya jadi semuanya pemasangan PCI Girder di rem 8 ini semua telah selesai jadi proses berikutnya nanti tinggal menunggu penyambungan itu kan abutmen kiri abutmen kanan berarti nanti timbunan-timbunan tanah ya sifatnya ya kayak gitu nah kita lihat di depan juga ternyata jalur peralihan telah dicor ya jalur peralihan ini jalur peralihan seharusnya Sobat Progesos sudah mulai terbayangkan nih jadi jalur peralihan nah itu nanti dia ada dua jalur ya yang jalur dari perempatan itu masih bisa dipakai dan nanti untuk menuju ke arah kerukut raya yang ke arah kerukut raya ini nanti dia ada dua jalur dari jalan Curug Agung yang saat ini kita biasa lewati yang saat ini sedang apa masih ya masih lalu-lalangnya kendaraan nah nanti semua akan disini akan terputus kerukut raya itu terputus lalu dibelokan mengikuti jalur ini nih ya di jalur ini nih yang sudah ada pekerjaan pengecoran ini sampai nanti bertemunya dengan jalan Curug Agung itu ya nah jalan Curug Agung itu nanti akan diputus juga karena itu nanti akan ada disitu akan ada jalur rem tiga jalur main road sinjago seksi tiga jalur rem empat dan jalur rem lima nah informasinya juga jalur rem enam juga baru bergabung bersamaan dengan rem tiga jadi tidak walaupun rem enam juga pas putarannya itu dekat dengan main road sinjago seksi tiga dari arah gerbang tolimo dia tidak langsung masuk gitu ya tidak langsung bergabung dengan jalur main road sinjago tiga nah informasinya yang saya terima adalah nanti bergabungnya barengan dengan jalur rem tiga yang disini nih nanti nih diarah dekat dengan Curug Agung gitu itu informasi yang saya terima jadi baru bersama baru tergabung bersama nanti dari rem tiga ada rem enam nanti baru masuk dengan main road sinjago seksi tiga kayak gitu ya di sini ada jalur peralihannya seperti yang pernah saya sampaikan ya jalur peralihan kurukutraya namun belum saat ini belum diputus semuanya jadi tenang saja ya semuanya masih dalam apa namanya masih bisa dilewati jalurnya jalur Curug Agung ataupun jalur kurukutraya masih digunakan seperti biasa mungkin nanti kalau sudah semakin masif semakin apa namanya pengerjaan pengerasan pengerasan sudah sudah selesai masuk ke bagian apa namanya jalan mungkin baru deh tuh akan ada mana duluan yang akan mana dulu yang akan dilahulukan ada mungkin jalan-jalan peralihan atau segala macamnya saya kurang tahu nanti kita nunggu aja ya kita lihat juga ada bahan-bahan di sini bahan-bahan seperti batu pasir ya sepertinya ini adalah jalur yang nantinya jalur peralihan tadi juga kita lihat pengerjaan dari Girder ya PCI Girder di jembatan kali kurukut juga sudah cukup banyak di sana ya kita kita lihat saja bagaimana proses di sana karena sepertinya juga perlu ketelitian dan juga disana jalurnya ada bersamaan perlahan dengan jalur proyek lainnya membutuhkan jalur tersebut sehingga mungkin tidak bisa apa tidak bisa dikebut-kebut ya terlalu dikebut ya jadi perlahan-perlahan tapi pasti nanti tiba-tiba semuanya sudah terpasang semua gitu nah ini juga adalah bagian dari box Calvert dari yang nantinya akan dilalui oleh jalur peralihan nah titik inilah yang nantinya akan digunakan sebagai jalur peralihan nah ya saya saya tunjukkan ini sangat detail sekali bahkan sangat jalur apa titik yang tepat ya jadi ini setelah kalau sobat kugus semua melalui jalur pipa gas ya jalur pipa gas itu nanti ada box pengajian box Calvert di sana itu adalah nantinya untuk jalur peralihannya titiknya di sana nah ini seperti yang saya sebutkan tadi jalur m3 dan rem8 ini sedang dalam proses penimbunan tanah box Calvert nya ataupun saluran airnya juga sekarang sudah mulai ada yang ditutup ya jadi sudah mulai terlihat jalur m3 dengan rem8 dari desari itu nanti akan diteruskan dari titik tersebut ya yang saat ini juga sedang dalam proses ada dinding penahan tanah ya yang sangat kokoh itu ya oke mungkin informasinya sepertinya sudah sangat detail juga ya pengerjaan simpang susun kurkut ini sangat masif jadinya ya jadi semua titik semua rem tadi semua dalam pengerjaan kita lihat tidak ada apa bener-bener masif menurut saya jadi sudah tidak ada pemukiman hanya sedikit saja mungkin yang belum di yang mungkin masih ada kendala pembebasan lahan ya tapi sisanya mungkin sudah selesai baik itu aja mungkin informasi bisa saya sampaikan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan atau mungkin ada kesalahan dalam penyampaiannya silahkan dituliskan di kolom komentar kita bertemu lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati